Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya terhitung mulai tanggal 9 Oktober hingga 2 November 2018 berhasil mengungkap pengembangan kasus sindikat narkotika Reborn Kartel dengan modus pemesanan via media sosial dan penemuan Candlestain Lab serta 3 lokasi peracikan dan 12 lokasi pengemasan lainnya Kabit Tumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan rumah yang dijadikan mini lab di Jalan Janur Elok 7 Bilangan Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut dikontrak sebesar 140 juta rupiah per tahunnya dan baru 8 bulan ini melakukan operasi pembuatan VEP yang berisikan narkotika Argo juga menambahkan pembuatan VEP elektrik tersebut melalui proses yang sangat rapi sehingga para tetangga sekitar tidak mengetahui aktivitas di dalam rumah tersebut hari ini akan kami menyampaikan bahwa rumah ini rumah ini itu adalah rumah yang dipontrak dipontrak oleh tersangka ini seharga 140 juta rumah ini dipontrak setahun dan baru 8 bulan 8 bulan dilakukan operasi artinya dia melakukan kegiatan pembuatan VEP elektrik yang berisi narkotika dan tetangga-tetangga itu kami cek kami tanyakan tidak mengerti aktivitas daripada kegiatan di rumah ini yang ada hanya gonggongan anjing ya karena ada anjing di sini hanya itu saja di tetangga-tetangga dekat yang kami tanyakan jadi ternyata bahwa kegiatan pembuatan VEP elektrik yang ada narkotika ini adalah sangat rapi terbukti tetangga-tetangga tidak tahu kegiatan-kegiatan ini di situ sampai 8 bulan dia lakukan Kasublit 1 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Jen Calvin Siman Juntak juga mengatakan secara garis besar ke-18 tersangka tersebut memiliki perannya masing-masing ada yang berperan sebagai juru masak peracikannya proses produksi liquid VEP yang mengandung MDMA hingga sebagai pengemas barang yang siap dijual Keberhasilan menangkap 18 tersangka 18 tersangka ini kami membagi menjadi 3 kategori kegiatannya masing-masing yang pertama adalah 3 tersangka pertama ini keberhasilan pengungkapan kami yang pertama terkait dengan pemesanan liquid yang mengandung narkotika itu via sosial media kemudian yang kedua adalah 10 tersangka yang berperan terkait dengan pengembangan kasus yang pertama yaitu kami menemukan 3 lokasi yang pertama adalah tempat ini adalah Gladens Green Lab yang di Jalan Janur fungsinya adalah memproses memproduksi hasil-hasil produksi dan meracik di tempat ini kemarin kita berhasil menangkap tersangka 6 tersangka yang memproduksi pemasak, pengolah, pengekstrak di tempat ini dari keterangan 6 tersangka tersebut kami mendapatkan data bahwa yang memasukkan kandungan MDMA itu berupa 100 butir ekstasi berwarna merah jambu prosesnya adalah dilakukan pemiksingan di blender kemudian dicairkan digabungkan ke dalam proses sehingga menjadi liquid kini para tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 subsider pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara dari Jakarta tim liputan Tri Brata TV salam Tri Brata Sampai jumpa